Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dalam rangka memulihkan ekonomi mikro di tengah pandemi COVID-19, puluhan ibu di kota Bogor mengikuti gerakan belanja di pasar tradisional tanpa menawar. Gerakan ini dilakukan untuk membantu para pedagang yang pendapatannya menurun drastis selama 8 bulan terakhir. Budaya menawar harga umum dilakukan oleh pembeli kepada pedagang di pasar tradisional untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Namun kali ini hal berbeda terjadi. Sejumlah ibu rumah tangga ini tengah berbelanja kebutuhan pokok di pasar pada suka kota Bogor, Jawa Barat. Berbagai komoditas mulai dari cabai, tomat, hingga bumbu dapur pun dibeli tanpa ditawar sepeserpun. Dengan catatan tidak dinaikkan harganya oleh pedagang secara sepihak. Aksi gerakan tidak menawar ini digagas oleh seorang ibu bernama Ati Soma Dikarya. Tujuannya untuk membantu memulihkan perekonomian para pedagang. Usaha mikro ini dan penjual dan pembeli harus kompak. Tidak mengambil untung yang banyak bagi penjual. Pembeli juga bisa membeli dengan murah dan terjangkau. Dan ini di tengah pandemi, menahan dululah masyarakat di kota Bogor untuk pergi ke mal dengan tidak tergiru oleh diskon. Dan ini jadi budaya tidak menawar di pasar tradisional ini. Dengan tidak menawar harga, para ibu mengaku senang karena bisa membantu memulihkan perekonomian para pedagang di tengah pandemi COVID-19. Sebab sejumlah pedagang mengaku omsetnya menurun drastis akibat turunnya daya beli masyarakat selama pandemi. Dengan adanya gerakan ini, para pedagang pun merasa sangat terbantu dan bersyukur. Kalau hari ini, Alhamdulillah cukup bersyukur, Kang. Jadi kita 2 ribu harga-harga normal. Jadi kita tidak terlalu jauh lah turunnya gitu. Apalagi sekarang dampak pandemi corona. Sekarang pembeli agak menurun, omset sangat jauh turun. Sementara itu, adanya gerakan berbelanja tanpa menawar ini akan dipraktikan oleh pemerintah kota Bogor di pasar tradisional lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Di pasar inilah orang yang harus kita berikan apresiasi juga. Karena mereka membayar retribusi, membayar service charge dan lain-lain. Dan kemudian nanti terakumulasi menjadi pendapatan asli daerah kota Bogor. Jadi program ini sangat kita apresiasi dan insya Allah nanti bersama-sama dengan Bu Ati Soma di Karya kita replikasi untuk program serupa ya di pasar-pasar yang lain. Dengan adanya aksi gerakan berbelanja tanpa menawar harga, diharapkan bisa meningkatkan gairah masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.